Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari atau cara menentukan nilai R hitung dan R tabel Tentunya ini akan kita bahas tungkas dan jelas Silahkan simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel skripsi bisa bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan dan mencari nilai R Nilai R hitung ataupun nilai R tabel Kalau kita bicara nilai R Ini akan berkaitan dengan korelasi R itu adalah korelasi Korelasi merupakan teknik statistik untuk menguji ada tidaknya hubungan Dan untuk menentukan arah hubungan dari dua variable atau lebih Jadi ini untuk mencari hubungan Mencari korelasi Maka kita akan dihadapkan dengan namanya nilai R hitung dan R tabel Nah korelasi ini kita akan bandingkan Kita akan bandingkan nilai R hitung dan R tabel Nah bagaimana cara mencari nilai R hitung dan R tabel Kita langsung saja ya Ini saya akan coba contohkan dengan menggunakan SPSS Nah ini ada dua variable yang akan kita Sorry ada tiga variable yang akan kita cari hubungannya atau korelasinya Apakah X1 ini mempunyai hubungan dengan Y Apakah X2 ini mempunyai hubungan dengan Y Kita akan melakukan uji korelasi untuk mencari nilai R hitung Caranya adalah analyze correlate bivariate Ini kita masukkan saja semua Pilih Pearson correlation dua arah ya To tell Oke Nah ini sudah muncul Nilai R hitung ini kita lihat dari Pearson correlation Nah ini ya berarti R hitung untuk X1 terhadapnya adalah 0,29 positif ya Kemudian X2 itu nilainya 0,06 Ini negatif Kita punya 100 ya 100 sampel Berarti kalau kita lihat X1 hubungannya dengan Y adalah 0,299 Kita copy saja dulu Berarti nilai R hitung ya R hitung Untuk X1 untuk R hitung X1 terhadap Y ya Hubungan X1 terhadap Y Ini sebesar 0,299 Nah sekarang kita akan tentukan R tabel R tabelnya berapa gitu ya Nah untuk menentukan R tabel kita perlu adanya tabel Tabel R ya distribusi R Nah ini saya sudah punya contohnya Nah cara menentukan nilai R tabel adalah kita harus tentukan dulu DF DF disini adalah N kurangi 2 Tadi kita punya N nya 100 kurangi 2 berarti 98 Maka kita lihat 98 Nah ini ya 98 Nah tadi kita pilih ada to tell To tell ini berarti untuk yang 2 arah kita tentukan 0,05 Signifikansinya ya Berarti ada di kolom ini Nah 0,196 R hitungnya adalah 0,196 Sebelum kita menentukan R tabel Sorry R tabel R tabelnya adalah 0,196 Kita tentukan dulu nilai DF Nah kemudian kita bandingkan R hitung sebesar 0,29 R tabel sebesar 0,19 Berarti R hitung ini lebih besar Daripada R tabel Ya angkanya lebih besar daripada R tabel yang ini Maka dikatakan ini mempunyai pengaruh Sorry mempunyai hubungan bukan pengaruh ya X1 terhadapi ini mempunyai hubungan Karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel Bahkan kalau kita lihat nilai signifikansinya ini di bawah 0,05 Ya signifikan berarti ada hubungan Nah untuk konsep korelasi ini juga mirip Ya sama dengan konsep saat kita melakukan uji validitas Karena uji validitas itu mengkorelasikan setiap item dengan total skor item Nah itu saja cara menentukan nilai R hitung dan nilai R tabel Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih